Intro Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat selalu di rumah ya Nah anak-anak hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya Kita masih ke tema yang ke-6, tapi kita sudah masuk ke subtema yang ke-3 Nah anak-anak hari ini adalah subtema yang ke-3, pembelajaran yang pertama Oke anak-anak Ibu Guru akan berusaha selalu menampilkan video pembelajaran yang menarik-menarik Supaya anak-anak tetap semangat di rumah ya tuh Keep your spirit, oke Nah anak-anak bisa lihat di belakang Ibu Guru ini ya tampilannya mungkin lebih fresh gitu ya anak-anak ya Nah anak-anak seperti biasa sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran hari ini Sebelum kita juga berdoa ya Nah anak-anak Ibu Guru mau menyapa dulu ya Semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru, oke Halo guys, halo semua, selamat datang kembali di channel youtube saya Kembali lagi di channel Yustasweet Oke guys, sebelum kamu lanjutkan menonton video Yustasweet video Jangan lupa tolong tolkan subscribe button, tolkan bell button, like, comment, dan share video Yustasweet Kita adalah teman-teman di youtube, terus menikmati Yustasweet Video menikmati dan menarik video menarik Continue to create the full of talents, good like with it Oke guys, my video channel Yustasweet about learning content, tutorial content, and entertainment Watching my video channel Yustasweet, it is Oke, thank you so much everyone, thank you so much my student Nah anak-anak seperti biasa, tadi kan Ibu udah menyapa semua teman-teman Ibu Menyapa juga orang-orang ya Karena kan yang menonton video pembelajaran Ibu bukan hanya anak-anak kelas kita saja Ya dua ayat, tapi kan banyak ya, karena video pembelajaran Ibu guru ini kan sudah meluas gitu ya channelnya ya Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya Nah disini Ibu guru tidak tampilkan teks doa Bapak kaminya ya anak-anak ya Biasanya kan kita berdoanya menggunakan bahasa Inggris ya Nah itu kalau biasa Ibu menggunakan slide powerpoint Ibu Nah kali ini Ibu langsung videonya agak berbeda Jadi untuk mempermudah kita Ibu pakai bahasa Indonesia aja ya Bapak kaminya ya Oke, mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Bapak kami yang ada di surga, dimudiakanlah namamu, datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bepaskanlah kami dari yang jahat, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa, amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, amin Nah anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama Sekarang anak-anak simak ya materi pembelajaran tema yang ke-6 Subtema yang ke-3, pembelajaran yang pertama Oke, nanti anak-anak lihat di video yang akan Ibu tampilkan selanjutnya Oke, keep your spirit dan anak-anak tetap semangat Oke Nah anak-anak, tadi kan Ibu sudah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama Sudah Ibu juga menyapa semua teman-teman Nah sekarang kita lanjutkan materi kita Sekarang kita akan membahas tema yang ke-6, subtema yang ke-3, pembelajaran yang pertama Oke, next di slide selanjutnya Nah di ini ada juga ada slide doa Bapak kami Tadi kita sudah berdoa bersama-sama ya Jadi kita lanjut saja, next Berikutnya Oke, perhatikan gambar halaman rumah Apakah yang kamu lihat? Nah apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Nah seperti ini kan, Lani sedang menyiram bunga di depan halaman rumahnya Ada juga ibunya ya Nah jadi, apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Iya, ini ada bunga di depan rumah Lani ya Oke, selanjut next slide berikutnya Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga di tanaman di halaman rumahmu? Nah ini yang bisa menjawabnya adalah anak-anak sendiri ya Nah anak-anak kan tahu di depan rumah anak-anak bagaimana Depan rumah anak-anak adakah tanaman atau tidak ya Nah itu kan tergantung selera juga sih ya Mungkin ada juga orang yang hobi untuk memelihara bunga ya Ada juga yang tidak terlalu hobi memelihara bunga Tapi lebih hobi memelihara hewan ya, seperti itu Oke, next slide ya Aku menemukan banyak hal pada gambar Aku menemukan yang pertama Pada gambar yang tadi ya, gambar yang di awal tadi anak-anak ya Oke, aku menemukan banyak bunga yang bermekaran Pohon yang rindang, tanaman yang subur, halaman yang bersih dan tetap rapi Tanaman ini yang disiram dan dirawat dengan baik ya Anak-anak pohon yang rindang itu maksudnya pohon yang memiliki banyak sekali daun-daun-daunnya ya Atau daunnya itu tebal ya, lebat gitu ya Itu disebut dengan pohon yang rindang ya Berarti di bawah pohon itu lebih dingin ya anak-anak ya Atau sejuk ya Enak untuk berteduh seperti itu Oke, tadi ibu agak ubah sedikit posisinya Supaya ibu enak menjelaskan dengan anak-anak ya Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya Ke slide berikutnya Next Olahraga pagi Nah, disini ada cerita atau teks ya Kita baca sama-sama anak-anak ya Oke Pada hari minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi Udara sejuk pada pagi hari Matahari bersinar cerah dan semua bergembira Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya Oke, next selanjutnya ya Nah, kedua Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Pada hari minggu ya Oke, next selanjutnya di slide berikutnya Nah, dimana mereka berolahraga pagi? Di taman perumahan Berarti di dalam komplek perumahan dia Atau di dalam gang perumahan dia ya anak-anak ya Oke, next selanjutnya Nah, apa yang dilihat Lani di taman? Bunga-bunga bermekaran ya Di taman di depan rumah Lani tadi anak-anak ya Yang tadi Lani menyiram tanaman itu ya Ada ibunya juga Bunga-bunga yang bermekaran Oke, next slide berikutnya Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Nah, perasaannya sangat bahagia ya Kenapa dia bahagia? Karena bunga-bunganya bermekaran ya Jadi bunga-bunga peliharaan dia tumbuh dengan subur Dia sangat senang anak-anak ya Oke, slide berikutnya Sebutkan tiga jenis bunga yang ditemukan Lani di taman Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati Seperti sekolah kita kan, nama sekolahnya bunga melati Kalau bunga mawar, ini ada yang warna merah Ada warna pink, ya anak-anak ada juga warna putih bunga mawarnya Kalau bunga sepatu, ini kebanyakan berwarna merah Ada juga yang pink atau merah muda ya Kalau bunga melati, ini warnanya putih ya Oke, lanjut ke slide berikutnya Olahraga pagi Nah, ini anak-anak ada sebuah teks Lalu kita akan mengoreksi bersama di mana letak kesalahannya Atau ya, kita lihat sama-sama Olahraga pagi, ini pertama maksudnya tulisan pertama Pada hari minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi Nah, ini maksudnya kalimat kedua Kalimat panjang kedua Ini kalimat pertama sebagai judul Kalimat panjang kedua Titik, setelah titik lanjut lagi kalimat yang ketiga Udara sejuk pada pagi hari Nah, oke setelah titik lanjut lagi kalimat yang keempat Matahari bersinar cerah dan semua bergembira Ini adalah kalimat keempat Ditutup dengan tanda titik Nah, lanjut lagi ke slide berikutnya Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan Titik, ini adalah kalimat yang kelima Setelah titik lanjut lagi kalimat berikutnya Di baris di bawahnya ya Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman Titik, ini adalah kalimat berikutnya ya Setelah tanda titik lanjut ke kalimat yang ketujuh Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati dan banyak lagi ya Ini adalah kalimat yang ketujuh Di awal akhiri dengan tanda titik ya Lanjut setelah tanda titik Lanjut lagi ke kalimat yang kedelapan Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya Titik, nah berarti sudah selesai Nah, jadi anak-anak ada berapa jumlah kalimat panjang Pada teks bacaan disebut Kita lihat kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan Ada delapan kalimat panjang ya Satu kalimat tidak terlalu panjang, pendek Ini sebagai judul Tujuh kalimat berikutnya Kalimat panjang ya Oke, next selanjutnya Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Ada delapan kalimat ya Satu kalimat sebagai judul Tujuh kalimat adalah kalimat panjang ya Oke Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Satu kalimat digunakan tanda titik Oke ya Nah, kita lanjut lagi Olahraga pagi Pada hari minggu yang cerah Lani dan keluarganya berolahraga pagi Udara sejuk pada pagi hari Nah, anak-anak ya Pada hari minggu yang cerah ya Oke, ini anak-anak menggunakan tulisan merangkai Nah, ibu sudah pernah mengajarkan anak-anak Berulang-berulang-berulang kali Ibu ajarkan anak-anak cara menggunakan tulisan merangkai Cara menempatkan huruf kapitalnya ya Itu di awal kalimat dan nama orang ya Oke, lanjut berikutnya Matahari bersinar cerah dan semua bergembira Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan Oke ya Jadi, ini belajar menggunakan huruf merangkai Anak-anak ya Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi ya Oke, anak-anak ini Nah, yang ke-8 hari itu Hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya ya Jadi, sebenarnya teks ini Teks ini tadi sudah ada kita baca Tapi menggunakan tulisan petak seperti biasa ya Nah, oke Selanjutnya yang tadi ibu tampilkan yang kita baca itu menggunakan huruf merangkai ya Oke, kita koreksi ya Lani suka bercocok tanam titik Nah, Lani ya L-nya ini tidak boleh huruf kecil anak-anak Harus diganti menjadi L besar atau huruf kapital Karena nama orang Menanam banyak tanaman di halaman rumahnya Setiap hari Lani Setiap hari koma, dikasih koma ya L-nya harusnya huruf besar Lani-nya Bukan huruf kecil, ini salah ya Nah, harusnya hurufnya besar Lani-nya ya Karena nama orang Menyiram tanaman-tanaman tersebut titik Nah, tanaman Lani tumbuh dengan subur titik Tanaman T-nya harus huruf besar anak-anak Kenapa? Karena di awal kalimat Setelah tanda titik, berarti sudah berakhir kalimat tersebut Dilanjutkan lagi dengan kalimat selanjutnya ya Maka harus huruf kapital ya, huruf besar Lani, huruf kapital juga Karena nama orang ya Oke, next Selanjutnya Di halaman sekolah, D-nya huruf besar anak-anak Kenapa? Karena di awal kalimat Sekolah Lani, L-nya huruf besar Karena nama orang ya Juga terdapat banyak tanaman titik ya Berarti sudah selesai mengakhiri kalimat tersebut ya Nah, lanjut lagi ke baris berikutnya Ada Adanya ini harusnya huruf besar anak-anak Kenapa? Karena di awal kalimat ya Berbagai jenis tanaman bunga titik Nah, ada berbagai jenis tanaman apotik hidup titik Berarti sudah selesai kalimatnya Nah, lanjut lagi ke kalimat berikutnya Apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat titik Nah, lanjut lagi ke kalimat berikutnya Misalnya, jahe, kencur, dan kunyit Nah, oke Misalnya, M-nya huruf besar Karena di awal kalimat Anak-anak ya Jahe, koma Tuh, ini salah Ini misalnya koma Jahe, koma ini salah Yang betulnya ini Misalnya, jahe, koma Nah, seperti itu ya Itu namanya mengoreksi kalimat yang kurang tepat ya Oke, sekarang dari bacaan teks yang tadi kita koreksi bersama-sama anak-anak Nah, sekarang kita lihat tampilannya kalau dalam bentuk tulisan merangkai ya Nah, sekarang kita lihat Lani suka bercocok tanaman Tanam Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya Setiap hari Lani menyiram Oke, menyiram tanaman-tanaman tersebut Tanaman Lani tumbuh dengan subur Di halaman sekolah Lani juga Terdapat banyak tanaman Ada berbagai jenis tanaman bunga Ada berbagai jenis tanaman apotik hidup Oke Apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat Misalnya, jahe, kencur, dan kunyit Oke Halaman rumah Lani cukup luas Nah, tadi jadi ceritanya dari sampai di sini ya Kunyit titik Nah, oke sekarang lanjut lagi ke teks berikutnya Halaman rumah Lani cukup luas Lani menanam cabai Cabai itu cabai ya anak-anaknya di halaman rumahnya Tanaman cabai sudah mulai berbuah Lani memetik cabai dan menimbangnya Oke, next lanjutnya ya Lani menggunakan timbangan pada timbangan tersebut Tertulis satuan beratnya Ons Berat cabai Lani adalah 5 ons Atau HG ya Anak-anak ons itu sama dengan HG ya Kan ibu sudah pernah berikan tangga satuan panjang ya Mudah-mudahan anak-anak sudah mencatat itu di tangga satuan panjang itu kan Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, cara menyelesaikannya adalah 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons Kenapa? Langsung dicumlahkan saja Kenapa anak-anak? Ini satuannya sudah sama-sama ons ya Di sini 5 ons, di sini juga 5 ons Sama-sama satuannya akhirnya langsung dicumlahkan saja Jadi 10 ons ya Oke, next lanjut ya Anak-anak itu nanti dicatat ya soalnya ya Soal matematikanya Oke, sekarang Soal matematika yang kedua ya Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut Nah, berat cabai sama dengan 5 kg sama dengan 50 ons Ya, dikemas dalam plastik seberat 5 ons Nah, maka cara menghitungnya adalah 50 dibagi 5 sama dengan 10 Oke, nah nanti anak-anak silahkan di screenshot atau di postkan dulu video pembelajaran ibu ya Nanti silahkan dicatat, masukkan ke buku catatannya ya Oke, lanjut kita ke slide berikutnya Oke, ini contoh yang ketiga matematika ya Selain menanam cabai, Lani juga Cabai itu cabai, cabai itu cabai ya anak-anak ya Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kg atau dalam satuan kg ya 1 kg sama dengan 10 ons atau 10 ons sama dengan 1 kg ya Bolak-balik sama aja Oke, selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangnya ya Ayo kita temukan Nah, ada juga menanam wortel ya sebanyak 20 ons atau sebanyak 2 kg Nah, selain wortel menanam apa lagi? Menanam sayur brokoli sebanyak 10 ons atau sebanyak 1 kg ya Nah, selain brokoli menanam apa lagi? Oke, nah itu saja Nah, sekarang anak-anak timbangan jarum seperti ini ya digunakan Ini kan jarum ya seperti jarum jam-jam-jam ding-ding ini ya seperti kayak gini ya Oke, anak-anak Nah, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons atau 1 kg sama dengan 10 ons ya Oke, next selanjutnya Tiga, selain menanam cabai Lani juga menanam beberapa jenis sayuran ya Yang tadi ya ada cabai-cabai besar dan ditambah sayur brokoli ya 10 ons, 10 ons sama dengan 1 kg Ini lanjutan yang tadi anak-anak Oke Nah, selain itu menanam juga ubi ya Ubi-ubi rambat atau talas ya gitu 30 ons atau sama dengan 3 kg Oke, next Lani juga menanam pepaya anak-anak Buah pepaya sebanyak atau seberat 40 ons Atau sama dengan 4 kg ya Oke Nah, Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di tangan Oke, next selanjutnya Lani membuat model setangai bunga dari plastisin Oke, kita lihat Perhatikan model plastisin Lani Nah, anak-anak plastisin itu adalah lilin mainan Anak-anaknya lilin mainan yang berwarna-warni ya Biasa kan dibeli dengan mamang-mamang yang jualan itu ya Atau mungkin di tempat permainan Itu kan ada lilin warna-warni yang bisa dibentuk-bentuk ya Bisa digulung-gulung Nah, lilin itu juga bisa digulung-gulung dibentuk-bentuk menjadi sebuah bunga yang cantik seperti ini Nah, ini berarti plastisinnya warna kuning ya Ini artinya plastisinnya warna merah ya Ini plastisinnya warna hijau Dipentuk disatukan menjadi bunga yang cantik seperti ini anak-anak Jadi, ibu ulangi lagi Plastisin itu adalah lilin mainan yang bahannya terbuat dari lilin ya Oke, kita lanjut ya Karya seni Lani merupakan karya seni rupa tiga dimensi Ciri utama karya seni tiga dimensi adalah Memiliki tiga unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi ya Jadi, kalau tiga dimensi memiliki panjang, lebar Oke, ini nggak nampak ya tangan ibu Panjang, lebar, dan tinggi ya Nah, misalnya contoh kayak gini loh Anak-anak ini kan botol minuman ibu ya Ini kan memiliki panjang, ada panjang dan lebarnya juga ya Ada ketinggian dan nyata Sifatnya nampak nyata Maka, seperti ini disebutlah tiga dimensi Nah, contohnya misalnya patung ya Bukir-bukiran dan seperti itu Oke, next hit selanjutnya Karya seni tiga dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi Yaitu bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari samping, bahkan dari atas Pada karya tiga dimensi terdapat titik-titik garis atau bidang atau bentuk Nah, kalau dua dimensi itu anak-anak Dua dimensi itu seperti gambar, seperti lukisan Nah, itu kan gambar lukisan itu kan hanya memiliki dua dimensi Atau panjang dan lebar saja ya Nah, sedangkan kalau kayak seperti patung, ukir-ukiran Nah, itu tiga dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan ketinggian atau ketebalan ya Oke, next selanjutnya Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin lani Bentuk bunga, bentuk daun, dan bentuk tangkai Oke, next selanjutnya Buatlah desain untuk model plastisinmu Kamu boleh, ini kalau membuat plastisin ya Tapi ibu tidak suruh ya Ibu tidak suruh, ini hanya untuk pengenalan saja Nah, seperti ini ya, pelilin mainan atau plastisin itu bisa dibentuk-bentuk menjadi perangkarya Misalnya membuat buah pisang, membuat bunga ya Oke, ini hanya pengenalan saja Ibu tidak suruh kalian membuat itu ya Oke, anak-anak, jadi sudah selesai ya materi hari ini Subtema yang keenam, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama Sudah selesai, besok kita lanjutkan lagi materi kita ya Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama di video-video ibu selanjutnya Oke, daaah Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran dari ibu guru Simak lagi video pembelajaran selanjutnya besok Ya, jadi hari ini adalah pembelajaran tema yang keenam Subtema yang ketiga, pembelajaran yang ke pertama ya Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami, dapat mengerti penjelasan dari ibu guru ya Nah, anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar ya Jadi perlu bimbingan juga dari orang tuanya ya Jadi tidak bisa juga berharap hanya sekedar belajar dari video pembelajaran ibu guru Tapi di rumah juga harus ada di bimbing oleh orang tua Mungkin ada kakaknya juga membimbing belajar di rumah ya Belajar menulis juga, belajar berhitung juga ya Nah, anak-anak, oke Untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini Seperti biasa, kita tutup dengan berdoa Salam Maria ya Marilah kita mengangkat tanah kemenangan kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat Tegumu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala masa, Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin Nah, anak-anak, terima kasih Kalian sudah menyimak video pembelajaran dari ibu guru Dan selalu mendukung video channel pembelajaran dari Yustas Seed ini Oke, sampai ketemu besok lagi di video pembelajaran selanjutnya See you tomorrow See you, bye 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 You Are You 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 You